Guna memulihkan perekonomian masyarakat, pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah menggelar roadshow UMKM. Melalui roadshow UMKM diharapkan perekonomian yang sempat terpuruk akibat dampak pandemi COVID-19 dapat segera pulih. Dengan didampingi Ketua DPRD Purbalingga Bambang Irawan dan sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Purbalingga, Bupati Purbalingga di Ahyuni Fratiwi meninjau pasar murah dan bazar berbagai produk UMKM dari desa yang ada di wilayah Kecematan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Pasar murah dan bazar yang berlangsung di lapangan sebak bola desa Cendana, Kecematan Kutasari Kabupaten Purbalingga ini pun disambut antusias warga. Ribuan warga mulai dari anak-anak sekolah hingga orang tua memadati pasar murah dan bazar produk UMKM yang berlangsung selama dua hari, minggu dan hari Senin. Dalam kesempatan itu, Bupati Purbalingga beserta Ketua DPRD Purbalingga dan sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Purbalingga juga mendistribusikan berbagai bantuan bagi kelompok tani, kelompok UMKM, kartu prakerja bagi 100 orang, dan berbagai bantuan lainnya. Selain itu, Bupati juga meninjau pasar murah dan berbagai bazar produk unggulan dari desa yang ada di wilayah Kecematan Kutasari. Bupati Purbalingga, Deahayuning Pratili mengungkapkan kegiatan rocow UMKM kali ini merupakan yang kedua kalinya. Kegiatan ini akan terus dikelar setiap sebulan sekali di kecematan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Baik yang ada di Cendana maupun warga masyarakat yang ada di desa-desa lain di Kecamatan Kutasari. Insya Allah, rocow ini akan kita lakukan setiap bulan sekali. Jadi setiap bulan kita akan menggelar operasi pasar, kemudian kita bersinergi dengan seluruh stakeholder, ada penonton dari perbankan untuk bagaimana memberikan bantuan penodalan murah kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga, termasuk distribusi bantuan-bantuan ini kemasyarakatan khususnya di bidang ekonomi, kurang lebih begitu. Adanya kegiatan ini, para pelaku UMKM terlihat sibuk melayani para pembeli. Selain itu, sebagian produk mereka juga diborong oleh Bupati Purbalingga Diahayining Pratiwi dan Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Bambang Irawan. Melalui kegiatan rocow UMKM ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta dapat mengendalikan inflasi akibat dampak kenaikan BBM bersubsidi pertalai. Dari Purbalingga, Samyono Bayumas TV melaporkan.